Oke kita masuk pertanyaan berikutnya Disini diketahui persamaan X kuadrat dikurangi 6X Ditambah 7 sama dengan 0 Disini tentukan jumlah akar-akar persamaannya Jika ditanyakan jumlah akar-akar persamaannya Berarti kita tentukan dulu ABC-nya Seperti itu Nah untuk A A sama dengan disini Disini adalah A Berarti A-nya adalah 1 Untuk B disini Sama dengan berapa? Negatif 6 Seperti itu Dan untuk C disini Adalah positif 7 Ini ABC-nya sudah kita ketahui terlebih dahulu Nah rumus akar Jumlah akar persamaan Berarti kita masuk di X1 Ditambah X2 Sama dengan Minus B per A Disini rumusnya ini Nah setelah itu X1 ditambah X2 Min B itu sama dengan min 6 A-nya sama dengan 1 Ya jadi X1 ditambah X2 Adalah Negatif 6 Seperti itu Ya Jadi jumlah Akar-akar persamaannya Adalah Negatif 6 Seperti itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.